Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 dalamnya juga bisa terdeteksi di sini atau tidak seperti apa sebetulnya dengan menggunakan gelombang nia infrared ini kan penetrasinya tidak sampai ke dalam ya jadi sampai ke sana kita tidak bisa mereteksi hanya ke daging buah tapi sampai ke kedalaman yang hanya beberapa mili di bawah kulit buah makanya untuk yang kulitnya tebal bisa di gunakan kalau seperti pisang masih bisa pisang mungkin tidak secara langsung ya ya tidak secara langsung artinya mungkin disitu ada gandungan penampai di dalam kulit pisang dan mungkin ada lapisan di bawahnya itu korelasinya terhadap kemanisan seperti apa baik Oke tapi memang semua buah ini hanya perlu di scan tanpa perlu memasukkan dulu kurang lebih ini jenis buah apa gitu ya Pak yang pertama kita harus memilih dulu karena memang masing-masing buah itu model pengukurannya sendiri-sendiri jadi mangga hanya bisa dibandingkan sama mangga jeruk sama jeruk gitu ya Oke nanti sesudah jadi satu ini kita juga akan tanyakan apakah alat ini rencananya sudah atau sudah mungkin diproduksi masalah karena calon konsumen nih udah ada dua baik tapi kita harus jadul ya Pak Mirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di bincang Halo Indonesia hai 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 hai